Dari 292 Koperasi di Merangin, 185 aktif dan 107 dalam keadaan tidak aktif. Artinya lebih dari sepeker tiga dalam keadaan tidak aktif. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Merangin, Junaidi. Bahkan, kata Junaidi, 18 diantaranya sudah dibubarkan, karena sama sekali tidak ada aktivitas dan kepengurusan. Pembubaran ini atas dasar penilaian yang dilakukan oleh tim terpadu dari Dinas Koprindak. Saat ini pihak Dinas mengaku diperintahkan oleh pihak kementerian agar melakukan penilaian secara keseluruhan. Karena saat ini yang diperlukan bukan jumlah koperasi, akan tetapi bagaimana koperasi tersebut aktif. Saat ini tim juga tengah melakukan penilaian terhadap puluhan koperasi yang bakal diusulkan untuk dibubarkan kembali. Koperasi semuanya berjumlah 292, yang aktif itu 185. Kemudian juga kita sudah melakukan pengusulan pembubaran koperasi yang tidak bisa dibina untuk dibubarkan. Nah itu sudah keluar SK-nya sebanyak.